Intro Halo video lovers Jadi video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian How I style my hair Karena udah banyak banget dari kalian yang request video ini Dan aku udah lama banget ngejanjiin video ini Cuman gak jadi-jadi kubuatkan Maafkan Hari ini aku bakal bikinin Nah sekarang ini kalian bisa liat sendiri Ini rambut asli aku Baru abis aku keringin pake hair dryer Dan belum aku styling sama sekali So kalo kalian penasaran kayak gimana videonya Kayak gimana aku nge-style rambut aku Yang keriting dan juga yang lurus Please just keep on watching Oke jadi pertama-tama Aku tuh biasanya keramas biasa Aku udah ada hair care routine juga Aku bakal taruh linknya disini Setelah aku keramas Aku biasanya ngeringin rambut Itu pake Tescom Ini aku gak di-endorse sama sekali Tescom yang NTCD50 Ini aku beli sendiri Ini gak di-endorse Aku bener-bener beli sendiri Waktu itu di Galeris Lafaya di Pepe Temen-temen aku udah banyak banget yang ngomongin Aku pake ini tuh dari Alui Aku warnain rambut kan di Alui Salon Nah dia selalu ngeracunin aku Soal si Tescom ini Dan betapa dasyatnya hair dryer ini Memang kedengerannya kayak Yaelah hair dryer doang kali Enggak, enggak, enggak Enggak, beb Beda Oke Aku juga sering banget diomelin sama sepupu aku Lo ngapain sih beli hair dryer sampe 3 juta Beda Serius Hair dryer ini tuh magic banget Bikin rambut aku bener-bener alus Meskipun aku udah di-bleaching kayak gini Selama aku pake ini Aku ngerasa rambut aku tuh jauh lebih alus Jauh lebih lembut Meskipun rambut aku udah di-bleaching Memang harganya tuh pricey ya Kayak 3 juta Tapi banyak banget hair dryer yang lebih parah harganya Jadi menurut aku ini masih wajar lah ya Dan dia tuh ada Nano-nya disini Jadi kalian bisa ganti Ini tuh bisa kalian pake buat scalp Buat face juga Dan juga buat rambut pastinya Jadi aku biasanya kalo masih basah banget Aku bakal pake scalp Ini tuh scalp Ada settingannya gitu disini Aku bakal pake yang settingan scalp Abis itu aku bakal pake yang hot Dan terakhir aku bakal pake yang cool Jadi dia dingin doang Kayak hawa-hawa angin doang Abis itu udah kering Pas udah kering Tadi sebelum-sebelum aku ngeringin rambut Biasanya aku selalu pake Dancoli Argan repair oil ini Lagi-lagi ini aku gak di-endorse Aku sempet dikirimin sama Allshaft Tapi yang ini gak di-endorse sama sekali Aku pake ini sebelum aku ngeringin rambut Dan setelah setengah kering Aku pakein lagi Jadi aku pakeinnya tuh emang berkali-kali Kayak 1 pump Pas rambut masih basah 2 pump Pas rambut setengah kering Pas udah selesai dicatok semua Aku bakal pakein lagi 1 pump Gitu Semoga kalian bisa mengerti Dan bisa mencatatnya Yang pertama kalo misalnya aku abis keramas kayak gini Biasanya aku langsung catok Dan catokannya itu pake Vodana Ini 2 catokan aku Dua-duanya Vodana Lagi-lagi ini gak di-endorse Tapi emang ini aku tuh dapet hadiah Door price Waktu itu ada caranya Carys Pas di Korea Sama yang pas di Indo Dua-duanya bener-bener hadiah Bukan aku di-endorse ya Ini dua-duanya dari Vodana Dia tuh harganya 1,4an Kalo gak salah Pokoknya 1,an Gak nyampe 2 juta Gak sampe jutaan kayak yang catokan lain Memang gak segitu pricey-nya Tapi ini bagus banget Dan warnanya lucu banget Aku punya yang warnanya mint Yang catokan lurusnya Dan yang catokan curly-nya itu Yang warna pink Yang Yang 36 MM Si barrel-nya itu Jadi aku bakal Catok dulu Ini tuh catokannya bagus banget Dia gak bikin rambut aku jadi kasar Dia gak bikin rambut aku jadi lepek juga Karena aku juga gak mau rambut yang lurus lepek gitu Aku gak suka Karena itu bakal bikin rambut aku jadi keliatan tipis Dan ini bener-bener bagus banget Sekarang aku udah nyalain si catokannya Jadi aku bakal nyalain on Dan aku bakal set ke panas yang 180 Untuk rambut yang di-bleaching kayak aku Itu gak boleh lebih dari 180 derajat Celcius Karena bakal bikin bleaching-nya itu rusak Bakal bikin rambut itu kebakar Aku udah ajarin sama orang Aloisalon Gak boleh lebih dari 180 derajat Memang kalau kalian pakai panasnya lebih panas Pastinya lebih cepat nyatoknya Cuman untuk rambut yang bleaching Dan kalau kalian mau rambut kalian tetap sehat Gak kebakar Kalian harus keep it low Gak boleh panas-panas Di 180 aja Nanti kalian bisa berulang-ulang di catoknya Biar jadi lebih matang Gak perlu langsung panas gitu Jadi emang bener-bener harus keep it low Supaya gak rusak rambut Dan itu juga salah satu rahasia Kenapa rambut bleaching aku tidak rusak Nah sambil nunggu ininya panas Aku biasanya bakal Nge-section rambut aku Aku tuh bener-bener Anaknya gak mau ribet Aku cuman dua kali nge-section Ya dua kali nge-sectionnya Jadi aku bakal bikin setengah rambut gini Terus diuntel-untel di atas Dan pake judai Judai gini Gak usah nanya benernya dimana Tokopedia belak banget babeku Nah terus belakang ini aku bakal section dua Kanan sama kiri Yang ini biarin dulu aku bakal ngawalin yang kesini dulu Beb kayaknya antingnya agak ribet ya Jadi aku bakal copetin dulu aja antingnya Nah biasanya kalo buat nyatok lurus Aku tuh ambilnya lumayan agak banyak Gak perlu dikit-dikit gitu Kayak segenggem gini Terus udah deh tinggal dicatok Pake ini Dan aku tuh anaknya gak suka lama-lama Jadi aku kayak cuman ngelewatin doang Dan kalian harus jagain pake sisir Kayak gini Tuh Terus tinggal aku masukin aja gitu loh ujungnya Semoga keliatan Oh my god Jadi aku gak ngelipet-lipet bawahnya Karena aku gak suka kalo rambut Dikerli pake catokan gini aku gak suka Jadi kalo emang aku mau ngerli rambut Ya aku pake kerlian gitu Jadi bawahnya aku cuma bikin masuk gini doang Udah habis itu lanjut ke samping-sampingnya Dan lagi-lagi kalo misalnya aku mau nyatok lurus gini doang Aku ambilnya sectionnya banyak Gak apa-apa Liat deh ini tuh bener-bener Bikin rambut lurus Kayak lebih gampang diatur Tapi gak bikin lepek rambut Ngerti kan kayak lurus-lurus lepek gitu I do not Love Kalo lepek Tuh Udah sesemudah itu Kalo buat nyatok lurus Makanya Kalo aku gak pengen kemana-mana Aku biasanya langsung pake catok lurus aja Aku gak nyatok kerli Karena ini lebih cepet Dan looknya yaudah santai Tuh Ini sesudahnya Semoga keliatan Ini sesudah Yang ini belum Kayak masih kayak sapu ijuk gitu Yang ini udah Aku bakal lanjut Sama caranya kayak gitu Oke jadi ini aku udah nyatok hampir setengah rambut aku Nah buat di poninya Jadi aku bakal bagiin dua gitu Jadi kan tadi aku udah section setengah Nah setengahnya itu aku bakal bagi belahannya sesuai belahan rambutku Nah yang bagian poni ini agak lumayan berbeda Tapi gak gitu beda banget Jadi biasanya aku bakal sectionin yang belakang dulu Baru habis itu depan Karena kan poni itu lumayan agak penting ya Beberan ya Karena dia paling depan Nah biasanya aku bakal sisirin dulu Dan aku bakal bagi ke dua arah Kayak yang ini dulu Yang aku catok baru yang depan ini bener-bener poni aku Jadi aku bakal ambil section rambutnya itu dikit Lebih dikit daripada tadi aku pas nyatok Rambut yang lain Dan seperti biasa ujungnya aku masukin gitu Nah gunanya buat pake sisir gini Jadi kalo ada yang jatoh kalian bisa rapihin langsung Tuh gitu aja Terus dibawa ke belakang Abis itu ambil lagi sectionnya Sampai nanti lama-lama ke depan Dan kecatok semuanya Aku selalu mengutamakan di akar Karena akar rambut aku itu lebih keriting daripada yang bawahnya Nah tinggal yang depan Aku bakal catoknya ke arah Depan dulu Gini ke depan gitu Nanti aku bakal catok balik gitu Karena poni aku kan ini biar ke belakang jatohnya kayak lebih Kalo gini kan jatoh banget ya rambut aku Jadi aku biasanya ambil lagi Lagi kan nyatoknya ke depan Nah ini aku bakal catoknya ke Belakang muka gitu loh Jadi kayak nyatoknya ke belakang Bikin rambutnya jadi lebih Jatohnya bagus Nah gitu tarik ke belakang Tuh jadi jatohnya gini deh Tadi kan jatohnya ke depan banget Kayak terlalu halus ke depan gitu Nah kalo kayak gini jadinya bagus Jadi kayak ngetrap gitu bagian Poninya Udah deh Nah kalo misalnya aku mau nge-curly Aku mau rambut aku lebih Curly dan bergelombang Aku bakal pake catokan Fodana juga yang ini Ini belum aku colokin makanya aku bisa pegang Yang 36 Kenapa? Karena aku suka banget barrelnya itu pas di rambut aku Rambut aku itu gak gitu tebel Jadi kalo misalnya pake barrel yang kecil Itu bikin keliatan kayak aneh kerlinya Tapi kalo kegedean juga gak bagus Nah makanya yang 36 ini paling pas di aku Dan harganya lumayan affordable Oke sebelumnya Biasanya sebelum aku nge-curly Aku bakal pake semprotan rambut gitu Ini aku pake Nature Hair Vitamin Hair Vitamin Kayak biar lebih Gampang lagi Di kerlinya lebih nurut gitu biasanya Wanginya juga enak Dan udah nanti aku biasanya bakal pake Semprotan lagi Tapi yang beda aku bakal tunjukin nanti Sebenernya sama stepnya Aku bakal nge-section rambut aku dulu Dibagi dua Biasanya kalo aku pengen nge-curly rambut Aku gak pake nge-nyatok lurus lagi Tapi langsung Abis rambutnya dikeringin pake hair dye Langsung aku catok pake Kerlian Cuma kali ini sectionnya Aku bakal baginya itu dikit-dikit Kayak segini mungkin Dan ini yang paling penting Ini aku diajarin Ini aku bener-bener belajar dari Aului Dia itu harus keep it straight gini Jadi kalian gak boleh nge-curlynya gini Aku dulu kayak gini Kayak gitu Tapi sekarang Sejak aku dikasih tau Aului Jadi kalian harus Kayak gini tetep ditahan Dan pelan-pelan diputernya Ngikutin Arah rambut Dan biasanya aku lebih suka Sectionnya itu Ke belakang gitu Jadi bukan ke depan Nanti aku bakal kasih tau bedanya Nah ini biasanya aku bakal tahan lama Kayak 10-15 detik Terus dibuka pelan-pelan Walah Jadi deh Nih aku bakal kasih tau ya Jadinya maksud aku tuh Aku bakal ambil lagi sedikit Keluar wajah gitu Bukan ke dalam Jadi aku bakal ambilnya tuh gini Gini Dan puter pelan-pelan Sambil dimainin Si penjepitnya ini Jadi difokusin ke akar Aului bilang Terus baru abis itu Bagian tengah ke bawahnya itu Justru kalian bikin lebih loose aja Dan jangan ditumpuk Jadi rambut itu Satu lapis aja Ini kan aku bikinnya Tiga lapis tuh Jadi Jangan ditumpuk Nah terus Buka pelan-pelan And then Walah Jadi Nah ini biarin aja Jangan disentuh Biarin aja Jangan diapapain Jangan disisir-sisirin Biarin dia Sesuai sama Arahnya tadi Dan lanjutin Sampai ke belakang Aku biasanya dari depan dulu Baru ke belakang sih Itu sesuai Preferensi kalian aja Biasanya ada juga yang dari belakang dulu Baru ke depan Nah ini aku Ujungnya aku pegangin gini Biar dia Arahnya tetap bagus Dan Ingat Catokannya harus tetap lurus gini Gak boleh gini ya Karena itu bikin kerliannya jadi jelek Jadi kayak kaku gitu Kalau kayak gini lebih loose Nah untuk yang atas Kalau udah gak muat gini Kalian bisa lepas Terus lanjutin Yang bawahnya Karena kan rambut itu kan panjang Jadi Harus kena semua Dan gak boleh bertumpuk Gitu deh Jadinya Nih kan ini kan kelipet Kalau gak ditarik gini Dia bakal Jadi kebelibet gitu loh Rambutnya Nah ini aku fokusin ke akar Terus kalau akarnya udah lama Aku lepas pelan-pelan Yang atasnya Lanjutin ke bawah Ini tipsnya Alui Salon Terima kasih untuk Rika dan Vina Yang sudah mengajarkan saya Nah ini kanan kirinya udah kelar Kalian bisa lihat Ini jadinya kayak gini Ini belum aku apa-apain Emang bener-bener baru Selesai Dan aku biarin aja dulu Diemin dulu Biarin aja Gak usah disemprot-semprotin lagi Nah sekarang untuk poninya Atau bagian atas rambut Aku bakal section Sesuai sama belahan rambut aku Gitu belah samping Dan aku bakal Cipit lagi yang sisanya Oke Tadi karena Baterai kamera aku abis Jadi aku lanjutin aja Ngekerlinya Ini udah selesai semuanya Tekniknya sama banget Dari awal tadi Sampai Udah sampai depan gini Ini masih keriting banget Nah Pas lagi keriting-keritingnya kayak gini Aku bakal semprotin pake Whey Yang wave spray Ini aku bisa Ini kalian bisa dapetin di Sephora Terus tinggal disemprotin aja Gunanya apa Buat ini bikin Rambut kalian yang udah wave gini Lebih awet Tapi Gak crispy kayak pake hairspray Aku benci banget Kalo pake hairspray jujur Aku gak pernah suka sama Hairspray yang bikin rambut aku kaku Jadi biasanya aku selalu pake wave spray ini Dia tetep bikin rambut aku halus Seperti rambut biasanya Cuman dia nahan kerlinya Dan aku biasanya gini-gini ini Jadi dia bakal ke depan gitu Abis itu aku bisa Langsung lusin pake jari Nah aku giniin Biar jadi lebih lus gitu Jadi lebih natural Uh natural Ini bakal tahan seharian Besokannya kalo misalnya aku pengen Tetep curly Aku tinggal jepit Pake jepitan beladai ini Is the love Nah udah jadi Kayak gini How I style my hair Oke jadi itu dia Cara aku nge style rambut aku Nah sekarang aku punya info nih buat kalian Kemarin aku udah ngobrol sama orang Keris Aku minta promosi Aku minta dibikinin promo sama mereka Buat kalian followers aku Yang pengen beli catokannya Vodana Jadi bisa lebih murah Karena aku udah ngomong sama orang Kerisnya Please give me a promotion For my followers Karena aku cinta banget sama dua catokan ini So promonya itu bakal Kalian bisa dapetin potongan harga Dan juga dapetin free shipping Kalian bisa langsung cek aja linknya di description box Aku bakal taro di description box Anyway Ini bukan endorse Aku punya catokan ini dari dulu Dari dua tahun lalu Gara-gara aku dapet door price Dan gara-gara aku dateng ke acaranya Keris waktu itu di Korea Dan aku dapet hadiahnya Bukan di endorse No one pay me for this Oke So itu dia video How I style my hair Finally Semoga kalian suka sama video kali ini Kalo kalian suka sama video kali ini Please like this video Share video ini ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe to my channel Dan juga jangan lupa follow my another social media Kayak snapchat, facebook, twitter Aku lagi aktif banget di twitter Instagram pastinya Dan semua social media aku yang lainnya So thanks for watching Bye-bye Bye-bye